Hai bumbang-bumbang kelihatan-bumbang kenapa dasar yang anda sih ngomong bahwa bernambuanku padahal kenapa? nambuanku bulan surat bisa metak ada korang barang bayi bulan surat woi anak cerita cerita napa sih? ketika ada cerita nyiplorong nyiplorong hidul pada mantu woi anak sih ngomong aja gue nah sari apa sih? membuktikan kenapa biaya pemalah kadang kalau nilari haram orang orang kena-kena ya orang barang ya monggo orang masalah goyong nopok binda uman nanggulan surat silahkan tidak ada larangan monggo tapi piyaji pang malam pinter duit tembung yang terkara konek-konek ora pantes ora kebes ora lumes ni ora pantes ora kebes ora lumes barang sing tapi ora pantes ketika sesuatu itu orang pas kalau nanggul nih contoh nah ini orang patut kena kena baik kena 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 liat-liat nih, nih ku anggone dia gemtamu stokotan sirap, tapi nih karena belakonan aku belum pindah bohong kena orang kena baik langgasi ngelarang, tapi kanyong orang, pantut orang, pantas orang kewes, orang luwes kena apa orang jawa kok ketau nih orang pantut mbarang gawe nang bulan surat nih mbarang gawe yorang papa maledetin apa beras pirang-pirang liatnya pada mbarang gawe jane, tapi kok kaya di gebung rata ajak, leh ngomong jawa ni bisa bulan surat ajak gua senang-senang, tapi bulan surat nyantungi yatim biyantung bulan surat, abek banget gua syukuran, yung keselamatan maribusti, iya apana dasarana histori sejarahnya, bonten ngoko nali kanyipun kan si nabi menyebarkan Islam dari Mekah ke Madinah rambung Mekah ke Madinah tapi oleh sahabat nabi namini pun sayidina ali karallahu wajah yang sahabat yang jenabi yang mantu nek kan jenabi mergani sayidina alih nikung garwo putro kan jenabi namini pun sayidati nafati ma'adzahro akhirnya ya sahabat yang jenabi yang dati mantu nek kan jenabi Rasulullah menyebarkan Islam dari Mekah Medinah Pol tapi oleh sayidina ali bersebar lagi kemana ke daratan si namini pun basroh basroh seniki namini pun persia termasuk ulama persia si numbal tentangan jawa namini pun sayid samsul bin al-baktir al-farsi al-farsi artinya saking persia orang Jawa mengucap samsul bin al-baktir al-farsi kandilan berkani ila jawa orang Tuhan di patah tuini hono corokok dadilek seh subakir petilasane nam gunung di dharma gelang nikung ulama si numbal islam tentangan jawa jimsetan pun pada pindah pun pada pindah berkani bie pengcini kenal perkara barang-barang kaya nikupong gemian iku dari persia mien persia orang islam nyembae nasurani hindu tereng buddha agamane persia rikolo semantan nyembae geni jenenge madjusi nyembae maring geni mujine maring geni maring geni tapi urung islam tapi raja persia si jenenge raja rustum seneng karo sayidina alih mergani apa anapun pindahkan medinapun mantong teman akhlak dan dapg ya josh pengkeluarganan yang mantep akhlaknya dalam bersaudara tetangga ya josh main teman akhlaknya mereka seneng karo sayidina alih akhirnya nopo raja rustum raja nepersia cingagamane maju di nyembae api mani bageni mantep karo sayidina alih nopo raja rustum kira-kira niknyong karo kok besanan kebriwek kebriwek anas sebesaran loli kudu wong islam ramar wong islam dicondong nasaidina alih remolos manteng akhirnya nopo ya putro alih singna minipur sayidina hussein afireh dicodoha kenkaro putri raja rustum aire sidda besana nah ketika sudah melalui jalur perkawinan nikuh lambat laun persia dari islam 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 ketika mis islam ternyata temukah madina geger geger yang kenang apa kerebutan kekuasaan dari pasokan bari umaya dan bari hashim pada geger sepeninggarkan jenabil khalifahan ditugang kelawan sahabat namini pun sayidina abu bakar abu bakar sedda gentos sayidina umar umar sedda gentos sayidina usman usman sedda bergekonflik orang-orang rambung sedda sayidina usman berge-sayidina usman sedda sayidina alih singang persia tindak balik marim maka medinan genteni sayidina usman sing sedda gara-gara konflik orang-orang rambung merebutan kekuasaan sayidina alih mendu sedda dibunuh oleh abdu rohman bin mul jam di sedda mereka bapak pakai sedda sayidina asan usman persia nusun nusun marim maka medinatilik bapak kasing sedda tapi ketika sepeninggalan sayidina alih ini kekalifan kekuasaan dipegang oleh mu'awiyah bin abu sofyan dari mu'awiyah pas ranang kalau anak larang jenengi yazid bin mu'awiyah bin abu sofyan ini asa keterabung secara bayang ini tapi ketika khasadusin arti pakai sing sedda yazid si ketika kekalifan merasa tersinggung pikir putunekan jangan biar nampak tersinggung apa tersinggung sayidina khasan pun sampai sedda dirancun karena konflik denger orang rambung-rambung sayidina hussein memutuskan kondor rosa pada ngonong-ngonoi sayid bokong sinang orang rambung-rambung kita kapit korban sayidina hussein dan tapi mergasaki emosi yazid koribatan riku orang orang emosi tanggal pira tanggal sembilan mengumpulkan pasukan tanggal sembilan bulan asyuro sedaya keturunan sayidina hussein dan seten hussein dibantai oleh pasukan yazid bin mu'amia tanggal sepuluh asyuro atau sayidina hussein putuskan kanjernabi di penggal kepalanya putus antara kepala dan badan gunung lemah remuk keturunan kanjernabi dari sayidina hussein seta kabe anasin di tombak anasin di pedang anasin remuk di peti terjaran berkara berkara pasukan orang pasukan pasukan orang pasukan orang pasukan pasukan orang orang pasukan tanggal sepuluh surah mukharam ajang senang kaya 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 mantap kaya 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 apakah berkara santo han introduce kaya 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 matahari kaya 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 hussain kaya ini orang jahat banget di sejarah bulan surat anjah lu seneng-seneng tapi mau apa ini bulan dulu kakak kanjeng Nabi ini kakak mantap banget ini bulan Muharrem bulan surat ngejah lu keselamatan perlindungan kalau robusti ini kuehren apa dari Sayyid Aliza al-Abidin berarti ini buyu kakak kanjeng Nabi tambahan untuk gede-gede gede-gede gedean dari putra namun ini pun Sayyid Muhammad Bakbir 2 putra Sayyid Jafar Soti Sayyid Jafar Soti keilingan peristiwa 10 surat anamu kok tak geleng-geleng karena ketungguan kan jadi nabi anamu kok tiga temen saking nyur keselamatan korobusdalloh Sayyid Jafar Soti kawai solawat namun ini pun solawat asyid Allahumma salih ala Sayyidika Muhammad wa ashgiliu thalimin bin thalimin wa akhridana bin bayr ih Terima kasih.